Hai dikadi kembali lagi dengan Kak Rina di online keleson awan Kali ini kita akan belajar matematika untuk kelas 4 dari buku ISPS Matematika Kita akan membahas bab 2 yaitu operasi hitung bilangan cacah Di bab 2 ya operasi hitung bilangan cacah Dan di latihan 1 kita akan membahas operasi hitung penjumlahan Di halaman 31-32 di latihan 1 Yuk di subscribe dulu, klik loncengnya, like dan share juga ya Kalau udah subscribe boleh juga di follow IGnya at onlineclass101.id Nanti di sana adik-adik bisa kirim-kirim di DM IG Untuk kalau misalnya ada PR atau tugas yang sulit dijawab Nanti di capture atau di foto lalu kirim ke DM ya Yuk kita mulai, gimana kabar adik-adik hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya Nah kita kerjakan untuk soal berikut dengan teliti Kita akan melakukan penjumlahan Nah disini penjumlahan yang kita akan lakukan adalah penjumlahan bersusun Kita mulai dari nomor A ya Nah perhatikan ini harus sama posisinya ya Satuan dengan satuan, kemudian puluhan dengan puluhan, ratusan dengan ratusan supaya tidak bingung Kita tambah ya 6 ditambah 2, 8 1 ditambah 2, 3 6 ditambah 3, 9 Kasih titik karena ini sudah ribuan Satunya gak ada temannya jadi langsung turun aja Jadi 1938 Kemudian ke nomor B 1765 ditambah 1222 6 ditambah 27 Kemudian 5 ditambah 27 6 ditambah 28 7 ditambah 29 Lalu ini 2 2987 Kemudian ke C 2435 Ditambah 3000 Ditambah 2123 ya 5 ditambah 3, 8 3 ditambah 2, 5 4 ditambah 1, 5 Dan 2 ditambah 2, 4 Jadi 4558 Lalu nomor D 4445 Ditambah 3252 5 ditambah 2, 7 4 ditambah 5, 9 4 ditambah 2, 6 4 ditambah 3, 7 7, 697 Lalu berikutnya nomor E 7.564 Ditambah 1, 435 4 ditambah 5, 9 6 ditambah 3, 9 5 ditambah 4 Masih 9 lagi ya 7 ditambah 1, 8 8, 999 Yang F sekarang 2.467 Ditambah 3254 7 ditambah 4, 11 Simpan 1 disini 6 ditambah 1, 7 7 ditambah 5, 12 ya Taruh 2 disini Ini simpan 1 4 tambah 1, 5 Tambah 2, 7 Nah ini 5 5721 Lalu yang nomor Abis FG ya Nomor G sekarang Yaitu 3.789 Ditambah 2, 231 9 tambah 1, 10 Simpan 1 8 tambah 1, 9 Tambah 3, 12 8 tambah 2, 10 Nah ini 3 tambah 1 Tambah 2 Jadi 6 ya 6.020 Yang H 5.432 Ditambah 5.500 Eh salah Sebentar ya 5.100 197 Ditambah 2 ditambah 7 9 9 ditambah 3, 12 4 tambah 1, 5 Tambah 1, 6 Nah ini 10 10.629 H sekarang I 11.243 Ditambah 7.845 3 ditambah 5, 8 4 tambah 4, 8 2 ditambah 8 10 1 ditambah 1, 2 Ditambah 7, 9 Nah lalu ada 1 19.088 Lalu yang J 15.984 Ditambah 4.999 4 ditambah 9, 13 1 tambah 8, 9 1 tambah 9, 9 9 tambah 9, 18 10 tambah 9, jadi 19 Ini 10 Jadi 20.983 Kemudian yang berikutnya pengurangan Ya Kalau pengurangan juga sama Kita akan menggunakan pengurangan bersusun ya Yang A Yang A 1.999 Dikurang 8, 8, 8 9 dikurang 8, 1 9 dikurang 8, 1 lagi Ini juga 1 lagi Dan ini gak ada temannya turun ya Jadi 1.111 Lalu yang B 2.658 Dikurangi 1.244 8 dikurang 4, 4 5 dikurang 4, 1 6 dikurang 4, 6 dikurang 2, 4 2 dikurang 1, 1 1.414 Kemudian sekarang kita ke nomor C ya Yang C 5.985 Dikurangi 3.865 5 dikurang 5 habis 8 dikurang 6, 2 9 kurang 8, 1 5 dikurang 3, 2 Jadi 1.210 D D 8.794 Dikurang 5.550 Dikurang ya 4 dikurang 0, 4 9 dikurang 5, 4 7 dikurang 5, 2 8 dikurang 5, 3 Jadi 3.244 Kemudian E 20.797 Dikurangi 10.505 Ini 2 Ini 9 7 kurang 5, 2 0 Kemudian ini 1 Ya 10.292 G Eh F dulu ya F E E F Oke 4550 3.675 0 0 dikurang 5 0 dikurang 5 Ini Kita mulai Masuk ke Pengurangan Dengan meminjam ya Dengan teknik meminjam 0 dikurang 5 kan Gak bisa Jadi kita pinjam Ya Pinjam 1 dari 5 5 nya jadi sisa 4 Ini jadi tambah 1 Atau Jadi 10 Ya 10 kurang 5 5 Ini tadi sisa 4 Gak bisa dikurang 7 Kita pinjam lagi dari sini Ini sisa 4 Ini jadi 14 14 dikurang 7 7 Lalu 4 dikurang 6 Juga gak bisa lagi Kita pinjam lagi 1 dari sini Jadi 14 14 dikurang 6 8 Nah kemudian Eh ini kok 1 ya 4 dikurang 1 itu 3 dong 3 kurang 3 habis Artinya Hasilnya adalah 875 G G G yang G 9762 Lalu dikurangi 4694 2 dikurang 4 Kita pinjam 1 Sisa 5 12 dikurang 4 8 5 juga gak bisa ya Ini kita pinjam 1 Jadi sisa 6 Ini jadi 15 15 kurang 96 6 kurang 6 habis 9 dikurang 4 5 5 5 68 H 10 205 Dikurangi 5 950 5 dikurang 0 5 0 dikurang 5 Pinjam 6 Sisa 1 Sisa 1 10 dikurang 5 5 Lalu Ini sisa 1 Jadi kita pinjam lagi Karena ini 0 Kita langsung pinjam dari sini ya Jadi ini sisa 9 Jadi ini sisa 9 11 Ya 11 dikurang 9 2 Lalu ini tadi sisa 9 Dikurang 5 Jadi 4 4255 4255 Lalu I 15 545 Dikurangi 12 954 5 5 dikurang 4 1 4 dikurang 5 Gak bisa Jadi kita pinjam 1 Ini sisa 4 ya 14 dikurang 5 Ini adalah 9 Kemudian Tadi sisa 4 Kita pinjam lagi 1 14 Dikurangi 9 5 Kemudian ini 4 ya 4 dikurang 22 1 kurang 1 habis Jadi 2591 Lalu terakhir huruf C 25369 Dikurangi 20765 9 dikurang 5 4 6 dikurang 6 habis 3 dikurang 7 Pinjam ya Ini sisa 4 13 dikurang 7 6 Kemudian 4 dikurang 0 4 Ini 2 kurang 2 habis Lalu jadi hasilnya 4604 Nomor 3 Sebuah kereta mengangkut 875 penumpang di stasiun A Di stasiun B Sebanyak 345 penumpang Naik lagi Tanpa ada penumpang yang turun Berapa jumlah penumpang kereta tersebut sekarang Artinya sudah ada 875 Lalu ada ditambah lagi Jadi ini adalah kalimat matematikanya 875 Ditambah 345 Ini berapa Kita coba jumlahkan bersusun ya 875 Ditambah 345 5 tambah 5 10 Simpan 1 1 ditambah 7 8 8 ditambah 4 Jadi 12 8 tambah 1 9 9 tambah 3 12 Jadi 1220 Oke ini sudah ada hasilnya Jadi Banyak penumpang sekarang adalah 1220 orang ya Atau penumpang juga boleh Nomor 4 Mula-mula banyak penduduk kota A adalah 1200 kepala keluarga Tahun ini Sebanyak 475 kakak Bertransmigrasi ke pulau Kalimantan Berapa kakak penduduk kota A sekarang Artinya ini dikurang ya Yang tadinya ada 1200 Ada yang pindah Jadi Kalimat matematikanya 1200 Dikurangi 475 Nah kita kurangi 1200 Kurangi 475 Ini kita pinjam Ya Kemudian ini Jadi Kan 0 ya Jadi ini kita pinjam dulu lagi dari sini Jadi sisa 1 Dan ini Karena sudah dipinjam 1 Jadi sisa 9 10 kurang 5 5 9 kurang 7 2 Dan ini kan 1 Nah dia pinjam dari sini jadi 11 11 dikurang 4 Jadinya 7 Artinya Penumpang Apa Banyaknya penduduk kota A adalah 725 kakak ya Kepala keluarga Terakhir nomor 5 Luas wilayah Jawa Barat Jawa Tengah Dan Jawa Timur Berturut-turut adalah 35.245 km persegi 33.987 km persegi Dan 47.921 km persegi Berapa km persegi jumlah luas ketiga provinsi tersebut Dijumlahkan semua ya Kalau kalimat matematikanya jadinya seperti ini 35.245 Tambah ini 33.987 Dan tambah ini Yang 47.921 Hasilnya berapa? Kita tambah susun dulu 35.245 33.987 Lalu 47.921 Nah kalau kayak gini adik-adik Udah bisa belum ya? Penjumlahan bersusunnya langsung 3 Kita coba ya Gampang aja sih sebetulnya Langsung dijumlahkan aja Seperti ini Ini tambah ini ya 5 tambah 7 Artinya 12 ya Kalau adik-adik takut lupa Boleh catat disini 12 Tambah 1 jadi 13 Karena 13 3 sini Simpan 1 1 tambah 4 5 5 tambah 8 Tambah 2 Jadi Coba kita lihat 5 tambah 8 Jadinya 13 Tambah 2 15 Simpan 1 1 tambah 2 3 3 tambah 9 12 Tambah 9 lagi Jadi 21 2 nya disini Kemudian 2 tambah 5 7 7 tambah 3 10 Tambah 7 lagi 17 Dan 1 tambah 3 4 4 tambah 3 7 7 tambah 4 11 117.153 Ya Ini dalam kilometer ya Kilometer persegi Oke Pembelajaran kita sudah selesai ya Untuk latihan 1 ini Semoga pembelajaran kita kali ini bisa bermanfaat Jangan lupa di subscribe Klik loncengnya Like dan share juga Dan boleh juga di follow IG nya di Atonlineclass101.id Nanti adik-adik bisa Tanya-tanya di IG Misalnya ada PR atau tugas yang sulit untuk dijawab Boleh nanti di capture atau di foto Kirim ke DM IG nanti Karina bahas lewat video pembelajaran ya Terima kasih sudah menonton sampai akhir Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan Maupun dalam materi yang diberikan Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya